Ada yang mau ngirim hadiah, harus ketemu aku. Dia harus ketemu aku. Karena apa? Buat video. Tapi aku, aku gak di rumah, aku lagi tidur. Bangunin lah sama ibuku aku. Semenjak saat itu aku gak mau. Aku gak mau ya kenyamanan ibuku diganggu. Aku cuma punya ibu. Kalau kalian mau menghujat aku, hujat aja. Tapi kalau kalian udah menyakut ibu, aku gak mau. Orang tua tetap nomor satu, menurut aku. Karena yang bisa melindungi ibunya itu hanya anaknya. Karena gak ada yang bisa melindungi ibuku. Kecuali Allah sama aku. Nih temen-temen, aku tidak pernah melarang kalian kalau mau datang ke rumah aku ya guys. Ingat ya, Vidya tidak pernah. Buat yang pernah ke rumah Vidya pasti tahu Vidya seperti apa. Vidya tidak pernah membatasi kalian itu mau datang ke rumah Vidya. Tapi gini, kalau kalian mau ke rumahnya Vidya, kalian bisa tapi dengan catatan. Kalau Vidya itu juga ada pekerjaannya temen-temen. Jadi kayak Vidya pun jujur, Vidya menghidupi keluarga. Jadi Vidya menghidupi ibu, Vidya juga, apa namanya, membantu keluarga Vidya. Mbak Siti sama Mas. Vidya, Vidya yang membantu. Semua kebutuhan-kebutuhan itu juga, Vidya juga bantu ya. Jadi buat temen-temen, kalau kalian itu Vidya itu so artis banget, gini-gini. Enggak, karena apa? Vidya itu bekerja. Vidya itu bekerja. Vidya itu, Vidya juga ada bapak guys. Tapi Vidya yang paling berperan dalam keluarga. Biaya dan lain-lain itu, mobil dan lain-lain itu Vidya yang nanggung. Terus, kalau ibu pengen beli apa, jadi itu Vidya harus punya uang. Buat menghidupi keluarga Vidya. Kalau seumpamanya kalian membenci Vidya, karena Vidya membela keluarga, ya terserah kalian. Vidya ditinggal bapak umur berapa? SMP, teman-teman. Semenjak SMP itu, Vidya kerja. Enggak, enggak ganggu privasi, teman-teman. Kalau kalian mau ke rumah Vidya, enggak ganggu privasi. Dengan catatan, kalau Vidya masih ada kerjaan gitu, Vidya enggak bisa nemuin gitu, teman-teman. Maafin ya. Karena, karena apa? Selama Vidya masih sehat, Vidya itu masih mau kerja buat keluarga, gitu loh. Pasti langsung bangga diri dan merasa sangat teramat dihormati ini. Pasti karena banyak yang menyanjungi. Aku tidak pernah, aku tidak pernah bangga ketika aku disanjung. Karena apa? Karena aku cuma satu, aku bangga ketika ibuku itu menyebut aku bangga. Aku sama kalian mah. Itu lakinya. Aku tidak pernah mahu emissions dihormati ini. Aku tidak pernah mahu ini. Aku tidak beresan suami seti. Aku tidak beresan suami bahkan itu. yang tahu aku itu cuman depil yang selalu aku ada ada di samping aku ah 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 tapi